Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kali ini kita berada di desa lasung batu Kabupaten Balangan nah hari ini kita pengen dicoba jajanan merakyat ada di Kalimantan Selatan ini nah jadi kawan-kawan penasaran kan apa-apa jajanan yang merakyat di Kalimantan Selatan yuk saksikan terus konten Anca projek kali ini hai 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 waday untuk waday kayak kalau di Kalimantan ini bilangnya kue itu dia waday waday untuk waday untuk waday untuk ini berapa anbu harganya bu Oh 1.500 semua nih sama Oh jadi ah harga jajanan ini macam-macam harganya sama 1.500 rupiah karena wadaynya genal-genal ya wadaynya genal-genal sejarah kita nanti cobain dulu ataupun kita icip dulu rasa-rasanya jadi apa tuh udah untuk donat Hai apa lagi ambil kita coba semua ini apa namanya nih apa aja gua sopun jadi gua sopun bisa ngajel jadi gorengan juga ya gorengan lah ayo nanti kita coba intip dulu eh apa ya masak-masak tel izinilah nah jadi nih nih apa cel tahu isi iya jadi tahu isi dicampur tepung jelas sudah campur rasa-rasa lalu digoreng kalau untuk tuh disini juga kamu buat nge-nge untuk tuh ada isinya jelas iya macam-macam isinya lah ada isi kalau lu tahu ada isi apa nih nyur ya nyur kelapa ya kawan-kawan kelapa nyur binti nyur habang lah ada juga yang warna pink biasanya tuh apa itu dodol nah ini kawan-kawan jadi kawan-kawan yang belum tahu ataupun penasaran dengan wadai-wadai ataupun kue yang merakyat di Kalimantan selatan pas nih mampir jadi kawan-kawan yang mau arah ke Banjarmasin ataupun dari Banjarmasin mau ke arah ke Tanjung ini warungnya ini ada di pinggir jalan tepatnya yaitu pinggir jalan kawan-kawan provinsi di desa Lasung Batu Kabupaten Balangan Oke yuk kita lanjut review kuenya nah ini nih tadi kita pesan kopi juga ya Iya tuh apa dulu yang di review nih wadai lah wadai untuk tadi wadai untuk jadi tugas yang review-review ini kita serahkan kepada Anca Bidin nah itu nah jadi wadai untuk tadi ini ada isinya kok nah isinya nih inti Oh iya inti ya Nah makanan Kalimantan ini salah satu makanan merakyat lah ajalah kalau persamaannya tuh kayak kue apalah biar kawan-kawan tahu juga udah tuh ada duanya ini ini wadai asinnya kaya roti ya roti goreng kalau mungkin di daerah Jakarta daerah luar sana biar Kota daerah Jawa sana ini karanya roti goreng kalau wadai kita kan wadai untuk cuma ada isi-isi di dalamnya isinya ini namanya man isinya itu apa sih Hai isinya nih tadi gula habang itu nah oh iya kasih kasih ada gula habang gula merah ya kawan-kawan gula bangku gula merah jadi habang itu bahasa Kalimantannya itu abang kalau merah bahasa kotanya merah ya ini dicacat kebanyu gini nanti kenapa enggak ada teh panggungnya merah kopi nah usaha makan Urio ajalah hahaha ya mantap oke jadi rasanya mantap maknyus maknyus harganya berapa aja 1.500 murah benar murah iya jadi dia sesuai harganya 1.500 dan kuenya juga besar nah nih penampakannya kue untuk kue untuk ataupun wadai wadai untuk ya kita bilang wadai aja lah wadai biar enak nah ini ini pisang goreng sebenarnya macam-macam isinya pula cuma cuma yang seringan ataupun rancakan ini yang paling sering orang tahu masalah untuk ini ataupun kue untuk ini dia isinya hinti intinyur ataupun isinya kelapa yang di gula merah nah oke kita lanjut lagi makan-makan kuenya buah sukun buah sukun itu kayaknya kawan-kawan tahu ya buah sukunnya ya kalau bahasa Indonesia nya apalah ya sukun ya ini sukun juga kamu lah ini sukun kalau jadi sukunnya genal gimana apa rasanya coba ya belum makan jadi itu petesnya ya ini petes jadi makannya kita harus makan petes makannya lebih gurih apa kriuk kriuk luarnya dalamnya kayaknya sejenis itu ya ubi ya tempe 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 goreng oh panas oke 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 jadi press ini masih panas ini langsung digoreng dari acilnya press to wajan betul press to oven press to wajan nah ada lagi pembelinya ini biasanya bukanya jadi jam berapa pak jam 2 jam 2 siang sampai jam sampai maghrib lah biasanya lah jadi bukanya dari jam 2 siang biasanya kata pamannya tadi atau kata penjualnya dari jam 2 siang sampai maghrib lah kemnet tempe בד ek 180 kawan-kawan kemnet nah ini jadi makan Хokon ini hampir mirip rasanya itu kayak ubi ya kurang lebih ubi gitu Kalau bahasa Kalimantannya itu Gumbili jadi sore sore kan banyak nih orang-orang mampir beli-beli ini beli-beli gorengan sini nah sini nih nah jadi pas nih nah nih pembelinya penggoreng jadi langsung dia itu digoreng langsung jadi panas sangat-sangat nih pembuatannya langsung disini langsung jadi kawan-kawan yang belum tahu ini yaitu di tempatnya di warung Mamarean yang ada di desa Lasung Batu Kabupaten Balangan selamat menikmati Terima kasih.